Sejumlah tokoh masyarakat dan DPRD Samarinda telah mengkaji sejak 2016 terkait kawasan daerah otonomi baru di Samarinda seberang kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini tim GRBP bekerja sama dengan sejumlah akademisi menguatkan wacana secara akademisi terkait daerah otonomi baru. Meski begitu, Ketua Komisi 1 DPRD Samarinda Joha Fajal menghimbau agar tim terus melakukan komunikasi kepada wali kota terpilih Andi Harun agar mendapat restu dan persetujuan. Pasalnya salah satu syarat terjadinya daerah otonomi baru harus mendapatkan rekomendasi wali kota. Tetapi, terus terang saja saya sudah sampaikan dalam beberapa kali pertemuan yang harus kita lakukan adalah komunikasi dengan wali kota yang baru. Karena apapun kita lakukan, kalau tidak ada restu dari wali kota yang baru itu juga tidak akan jalan. Makanya yang harus kita bangun adalah komunikasi. Kenapa? Kalau kemarin itu terbentuknya DOB, itu kan merespon dari apa yang disampaikan keempat jalan di waktu media. Artinya, DOB ini bisa berjalan dengan adanya dukungan dari pemerintah atau keinginan pemerintah yang direspon oleh masyarakat. Dorongan pembentukan daerah otonomi baru Samarinda Seberang untuk lebih memusatkan pembangunan kawasan tersebut sangat besar. Meski kawasan tersebut kurang tersentuh oleh pembangunan saat ini. Sementara dari sisi sejarah, kawasan Samarinda Seberang yang kini sudah memiliki tiga kecamatan merupakan asal mula kota Samarinda. Meski demikian, dibutuhkan dorongan dari sejumlah kepala daerah baik Gubernur Kaltim maupun wali kota terpilih nanti. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!